Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan 10 gerakan untuk mengencangkan bokong. Mari kita mulai. Langsung berbaring di atas matrasnya. Tarik tumitnya sedikit mendekati bokong kalian. Tangan di samping, gerakan pertama pelvic curl. Kita akan lakukan 6 kali. Inhale, exhale. Tarik tulang ekornya ke belakang. Tekan perutnya ke arah matras. Sehingga kalian akan merasakan yang tadinya di belakang, di bagian punggung bawah itu ada natural curve. Sekarang benar-benar nempel di matras. And exhale, bawa naik bokongnya. Inhale, exhale. Tekan tulang rusuknya ke arah matras. Lalu satu persatu punggungnya turun. Lepas tulang ekornya di atas matras. Inhale, and exhale. Bawa naik bokongnya. Hamstringnya aktif. Inhale, and exhale. Turun lagi punggungnya satu persatu. Inhale, and exhale. Bawa naik bokongnya. Hamstringnya aktif. Rasakan seperti kalian menekan tulang rusuk kalian ke arah lutut kalian. Sehingga hamstringnya terasa lebih aktif. Bawa naik sedikit lebih tinggi lagi. Inhale, and exhale. Turun lagi ke bawah. Tiga kali lagi. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Bawa turun punggungnya satu persatu ke bawah. Dua lagi. Inhale, exhale. Tekan perutnya ke arah matras. Bawa naik bokongnya. Rasakan seperti kalian mendorong pubic bone kalian lebih tinggi ke arah langit-langit. Inhale, and exhale. Satu kali terakhir. Inhale, exhale. Dorong pubic bone kalian lebih tinggi menuju ke arah langit-langit. Sekarang stay di sini. Kita akan melakukan hip lift. Inhale, turun ke bawah bokongnya. Tap down di matras sedikit, lalu langsung naik lagi. Kita akan lakukan delapan kali. Turun, tap, dan naik lagi. Jaga sedikit natural curve di punggung bagian bawah kalian tetap ada. Sehingga hamstring dan bokong kalian sangat aktif. Terima kasih telah menuju ke arah langit-langit. Empat kali lagi. Tiga lagi. Tetap rasakan hamstringnya, tetap rasakan bokongnya, dua-duanya tetap aktif. Satu kali lagi. Bokongnya tetap tinggi di atas. Dorong pubic bone-nya mengarah ke langit-langit. Saya angkat kaki kanannya. Kita akan lakukan gerakan ketiga, yaitu shoulder bridge prep. Inhale, tap down and up. Lalu tap down, naik lagi. Tiga. Kita akan lakukan enam kali. Setiap sisi. Satu kali terakhir. Kaki kanan turun. Naikkan lagi bokongnya sedikit lebih tinggi. Hamstringnya aktif. Kuatkan kaki yang kanan. Kaki kirinya naik ke tabletop. Inhale, tap down. Rasakan gerakannya datang dari hip joint kalian. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Bawa turun kaki kiri. Naikkan lagi sedikit bokongnya ke atas. Dorong pubic bone kalian ke arah langit-langit. Aktifkan hamstring kalian. Inhale, exhale. Bawa turun punggungnya satu persatu ke arah matras. Sekarang kita akan lakukan gerakan keempat. Pelvic curl dengan small V. Kakinya pertemukan tumit kalian. Lututnya mengarah agak keluar. Tumitnya bertemu. Jadi telapak kaki kalian seperti membentuk huruf V di lantai. Kaki kalian akan sedikit terbuka. Jaga. Aktifkan inner thainya. Supaya lututnya tidak jatuh ke samping. Inner thainya tetap aktif. Oke, kita akan lakukan enam kali. Inhale, exhale. Masukkan tulang ekornya. Seperti pelvic curl biasa. Inner thainya sangat aktif. Hamstringnya aktif. Kalian akan merasa bokong bagian luar. Sekarang jauh lebih aktif dari tadi. Inhale, exhale. Turun lagi. Inhale, exhale. Angkat bokongnya ke atas. Rasakan bokong bagian luar kalian. Sekarang lebih aktif. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Hamstringnya aktif. Inhale, exhale. Turun lagi. Tiga kali lagi. Inhale, exhale. Bawa naik bokongnya. Tekan pubic bone-nya ke arah langit-langit. Inhale, and exhale. Dua kali lagi. Inhale, exhale. Bawa naik bokongnya. Pubic bone tekan ke arah langit-langit. Hamstringnya sangat aktif. Inhale, dan exhale. Satu kali terakhir. Inhale, dan exhale. Bawa tulang punggungnya turun satu persatu ke arah matras. Sekarang berbaring menyamping. Berbalik ke arah saya. Tekuk dulu kedua kaki 90 derajat di depan kalian. Perhatikan di bagian bawah ada sedikit natural curve. Tangan ada di depan dada. Kaki yang atas luruskan. Kita akan melakukan gerakan pertama adalah side leg lift. Putar sedikit dari pinggul kalian. Rasakan bahwa gerakannya datang dari pinggul. Putar sehingga jari-jari kaki kalian menghadap ke lantai. Lalu, angkat, dan turun lagi. Kita akan lakukan delapan kali. Angkat, dan turun. Angkat, dan turun lagi. Rasakan bokong bagian luar kalian sangat aktif. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Turun. Sekarang angkat setinggi pinggul kalian. Kita akan melakukan gerakan ke lima. Yaitu, sorry, gerakan ke enam. Yaitu forward and lift. Bawa kakinya ke depan. Perutnya aktif. Pinggulnya aktif. Angkat lebih tinggi dari pinggul. Turun. Kembali lagi ke posisi semula. Kita akan lakukan delapan kali. Ke depan. Angkat. Turun. Kembali ke posisi semula. Ke depan. Sekalian cek kalian punya jari. Ibu jari kaki. Pastikan bahwa dia menghadap ke bawah. Ke depan. Ke depan. Angkat. Kembali ke posisi semula. Empat kali lagi. Ke depan. Angkat. Turun. Kembali ke posisi semula. Bawa ke depan. Angkat. Turun. Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. Ke depan. Angkat. Turun. Lalu kembali ke posisi semula. Satu kali terakhir. Ke depan. Angkat. Turun. Ke posisi semula. Sekarang. Bawa ke depan. Gerakan ke tujuh. Forward with drops. Satu kali inhale. Lalu nafas kalian. 5 kali exhale. Dan 5 kali inhale. Drop. 1, 2, 3, 4, 5. In. 2, 3, 4, 5. Out. 2, 3, 4, 5. In. 2, 3, 4, 5. Out. 2, 3, 4, 5. In. 2, 3, 4, 5. Satu terakhir. Out. 2, 3, 4, 5. In. 2, 3, 4, 5. Kembali setinggi pinggul. Bawa ke posisi semula. Turunkan kakinya. Tekuk. Oke. Sekarang kita ganti ke sisi sebelahnya. Berbaring menghadap ke atas. Sekarang kaki kiri saya ada di atas. Oke. Sebentar saya. Perbaiki dulu. Oke. Kakinya kedua-duanya ditekuk 90 derajat di depan. Satu tangan di depan dada. Kaki kiri saya lurus. Lalu rasakan putarannya datang dari pinggul. Sehingga ibu jari kaki menghadap ke bawah. Kita akan lakukan side leg lift. 8 kali. Dan angkat. And lift. And lift. And lift. 3 kali lagi. Satu kali terakhir. Turunkan kakinya. Sekarang forward and lift. Angkat setinggi pinggul. Bawa kakinya ke depan. Perutnya aktif. And lift lebih tinggi. Angkat lebih tinggi. Bawa kembali ke posisi semula. Bawa ke depan. Angkat lebih tinggi. Ke posisi semula. Dan bawa ke depan. Angkat lebih tinggi. Balik setinggi pinggul. Bawa ke posisi semula. Ke depan. Angkat lebih tinggi. Balik setinggi pinggul. Bawa ke posisi semula. Rasakan bokong bagian luar kalian. Ya. Sangat kerja, sangat aktif Dua kali lagi Satu kali terakhir Lalu sekarang Bawa ke depan Kita akan lakukan forward pit drop One inhale And then exhale One, two, three, four, five In, two, three, four, five Out, two, three, four, five In, two, three, four, five Out, two, three, four, five In, two, three, four, five Out, two, three, four, five In, two, three, four, five Stop di sini Naikkan setinggi pinggul Bawa kembali ke posisi semula Lalu turunkan kakinya Tekuk Kalian boleh tepuk-tepuk sebentar Untuk merilis rasa Panas di bokong kalian Oke Sekarang Kita langsung ke posisi all four Kita akan melakukan Tiga gerakan di posisi ini Keep extension Bend knee Saya ada di posisi all four Jari kaki saya point Angkel saya ada di atas matras Kita akan mulai dengan kaki kiri Bawa kaki kiri kalian ke atas Lutut kalian tetap di posisi 90 derajat Rasakan seperti Jari-jari kaki kalian Di point ke arah langit-langit Kita akan melakukan Delapan kali setiap sisi Tiga kali lagi Tetap rasakan Bokong kalian aktif Dua kali lagi Hamstringnya aktif Satu kali lagi Kembali ke posisi semula Sekarang Gerakan ke sembilan Hip abduction Bend knee Buka kakinya ke samping Lututnya diarahkan ke samping Rasakan bokong kalian bagian luar Bagian pinggul kalian sangat aktif Jangan lupa Sisi yang sebelahnya Jangan jatuh Pakai obliknya Pakai otot perutnya Tiga kali lagi Satu kali terakhir Masih di kaki kiri Gerakan yang ke sepuluh Hip extension Straight leg Lurus kakinya Seperti kalian akan membuka ke plank position Kakinya tetap point Pakai otot bokong kalian Angkat kakinya ke atas Otot bokong kalian aktif Hamstring kalian aktif Empat kali lagi Satu kali terakhir Tekuk kakinya Kembali ke all four Sekarang Kita akan melakukan Kaki yang sebelah Saya akan berputar ke sisi Kanan Supaya kalian bisa melihat Gerakan kaki saya Kembali ke posisi all four Hip extension Bend knee Pokongnya aktif Pokongnya aktif Hamstringnya aktif Pertahankan pinggul kalian Tetap menghadap ke bawah Ke arah matras Tiga kali lagi Satu kali terakhir Kita lanjutkan dengan hip Abduction bend knee Buka lututnya ke samping Empat kali lagi Dua lagi Satu terakhir Rasakan otot pinggul bagian luar kalian Lalu sekarang luruskan kakinya Hip extension straight leg Otot perut kalian aktif Oblik kalian aktif Tiga kali lagi Satu kali terakhir Bawa kakinya ke posisi all four lagi Sekarang Kalian bisa duduk di atas Tumitnya Latihan kita sudah selesai Terima kasih sudah berlatih Dengan saya hari ini Lakukan latihan ini setiap hari Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Ikuti videonya Subscribe Dan like Dan tinggalkan komentar Terima kasih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi